Sin Taeyong, STY, mengaku sangat tidak puas dengan hasil akhir pertandingan Filipina vs Indonesia di laga terakhir grup A Piala AFF 2022 Timnas Indonesia sejatinya mampu menang 2-1 atas Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Rizal Memorial, Senin, 2 per 1 malam Namun pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong tidak puas dengan penampilan buruk yang ditunjukkan timnya, khususnya dalam penyelesaian akhir Para pemain memulang kesalahan yang sama seperti laga-laga sebelumnya yaitu banyak membuang peluang untuk mencetak gol Saya sangat tidak puas dengan pertandingan itu dan sangat tidak senang, ujar Sin dalam konferensi persusai pertandingan dikutip dari antara Juru taktik asal Korea Selatan tersebut murka lantaran anak-anak asunya tidak dapat menciptakan gol tambahan dari banyaknya peluang Hasil itu pun membuat Indonesia gagal mewujudkan target menjadi juara grup alantaran kalah selisih gol dari pemuncak klasemen akhir Thailand yang sebenarnya memiliki poin yang sama yaitu 12 Pada laga melawan Filipina, berdasarkan statistik resmi Piala AFF 2022, Indonesia membuat total 16 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran dan 9 melenceng Catatan tersebut jauh lebih baik daripada lawannya yang membuat 8 tembakan dan hanya 4 yang on target Mulai dari pertandingan pertama melawan Kamboja, saya menegaskan kepada pemain agar mencetak gol ketika mendapatkan peluang Hari ini ternyata sama, kami tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik padahal performa terus meningkat Saya kecewa dan ini harus dievaluasi, ujar Sin Kemenangan Indonesia atas Filipina dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2022 memastikan tim Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2022 Berikut bukti Indonesia loyo di lini depan yang membuat STY murka di Piala AFF 2022 banding 1 Indonesia vs Kamboja pertandingan perdana grup A Piala AFF 2022 pada tanggal 20 Desember Indonesia mampu tampil dominan menghadapi Kamboja Di pertandingan ini Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Kamboja Namun skor tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan banyaknya peluang yang didapat Indonesia dalam pertandingan itu Dalam laga tersebut Indonesia sukses menguasai permainan dengan 54% pemuasaan bola dan memiliki 12 peluang untuk mencetak gol Indonesia juga mencatatkan 18 tembakan percobaan, namun hanya 8 tembakan yang mengarah ke gawang Kamboja Salah satu peluang terbaik Indonesia yang gagal menjadi gol lawan Kamboja Sehingga akhirnya viral di media sosial yaitu saat Eki Maulana Fikri terpeleset ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang Kamboja Indonesia vs Brunei saat menghadapi Brunei Darussalam pada pertandingan kedua grup A Indonesia juga sebenarnya memiliki peluang untuk bisa menang lebih dari 7-0 Pada pertandingan ini, Indonesia tampil sangat dominan dengan memegang pemuasaan bola sebesar 84% Tim asuhan Sintae Yong juga tercatat memiliki 19 peluang yang bisa dikonversi menjadi gol, namun hanya 7 yang berhasil membobol gawang Brunei Selain itu Indonesia juga mampu melepaskan 31 percobaan tembakan, namun hanya 19 yang on target Salah satu peluang terbaik yang disiasiakan pemain Indonesia lawan Brunei adalah ketika Hansamu Yama gagal cetak gol dari jarak 1 meter di depan gawang kosong Brunei Indonesia vs Thailand saat menghadapi Thailand pada tanggal 23 Desember 2022, timnas Indonesia memang kalah dari sisi penguasaan bola Dalam laga ini Indonesia hanya mencatat 37% penguasaan bola Namun, Indonesia mampu beberapa kali mengancam gawang Thailand lewat serangan balik dan seharusnya bisa menjadi gol Dalam laga ini total percobaan tembakan pemain Indonesia juga lebih banyak dibanding Thailand Indonesia mencatatkan 10 tembakan, namun hanya 2 yang on target, serta hanya 1 peluang yang bisa dikonversi menjadi gol Hasil 1-1 melawan Thailand merupakan kerugian bagi Indonesia yang gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk mengamankan kemenangan Pasalnya, jika menang lawan Thailand, Indonesia berpeluang untuk lolos ke semifinal sebagai juara grupa Timnas Indonesia juga gagal memperbaiki masalah finishing saat menghadapi Filipina di laga terakhir grup A Dalam pertandingan ini Indonesia memang menang 2-1 atas Filipina, tapi peluang emas yang disiasiakan Dalam laga ini Indonesia sebenarnya mampu unggul dalam penguasaan bola sebesar 59% Indonesia juga tampil menyerang dengan mencatatkan percobaan tembakan sebanyak 17 kali, namun hanya 9 tembakan yang mengarah ke gawang lawan Usai pertandingan melawan Filipina, STY mengaku sangat tidak puas dan tidak senang dengan penampilan pemain timnas Indonesia Saya sangat tidak puas dengan pertandingan itu dan sangat tidak senang, ucap Sintae Yong Mulai dari pertandingan pertama melawan Kamboja, saya menegaskan kepada pemain agar mencetak gol ketika mendapatkan peluang Hari ini ternyata sama, kami tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik padahal performa terus meningkat Saya kecewa dan ini harus dievaluasi, ujar Sint Kini, para pemain timnas Indonesia pun diharapkan tidak kembali membuang-buang peluang ketika tampil di semifinal piala AFF 2022 Para pemain timnas Indonesia harus lebih tenang dan pintar dalam melakukan penyelesaian akhir Terima kasih telah menonton!